Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat semuanya saya ucapkan selamat memperingati hari bahasa Arab sedunia hari bahasa Arab internasional khaya bila Arabiya dalam kesempatan hari ini kita akan membahas tentang bocoran soal dan kisih-kisih was lisan atau ujian uji kompetensi dua lisan secara apa muhadatha atau lisan itu syafawi di intensif bahasa Arab pusat pengembangan bahasa INC Hujati Cirebon sedikit akan saya ulas bagaimana sih teknis pelaksanaan ujian lisan pada kesempatan kali ini di uas lisan silakan disimak sebelum dilanjutkan jangan lupa like subscribe dan di komen bila ada pertanyaan-pertanyaan tertentu silakan ditanyakan lewat kolom komentar terima kasih ketentuan teknis ujian lisan di sini ujian lisan terdiri dari dua yaitu yang pertama hiwar atau dialog di mana nanti hiwar ini dialog dilakukan oleh dosen dengan lima pertanyaan jadi nanti dosen bertanya lima pertanyaan satu persatu dijawab satu pertanyaan dijawab satu dan mahasiswa lima jawaban skor nanti setiap jawaban maksimal tiga ya sehingga nilai total maksimal lima hiwar adalah lima belas poin gitu ya dan ini dari apa tema satu sama tema 6 sampai tema 10 tema 6 sampai 10 kemudian jadi nanti dosen itu bertanya ya nanti mahasiswa menjawab sementara takbir takbir itu monolog ya takbir monolog merupakan bentuk ungkapan lisan tentang salah satu tema nah kalau ini ya pertanyaannya lima pertanyaan ya kalau takbir monolog ini merupakan bentuk ungkapan lisan tentang salah satu tema salah satu tema saja dari lima tema yang ada nanti dosen menentukan satu tema takbir nanti mahasiswa menyampaikan ungkapan ya terdiri dari lima kalimat lima kalimat itu maksudnya setiap setiap takbir setiap ungkapan lima kalimat ya sekitar lima kalimat berarti lima kali lima ya gitu ya jadi mahasiswa menyampaikan lima tema bukan lima tema tetapi ya satu dari lima tema satu dari lima tema tema dari enam sampai sepuluh sehingga mahasiswa cukup satu saja tetapi persiapan maka silakan dibaca lima-limanya dilancarkan supaya nanti dosen bertanya minta satu tema untuk menyampaikan ungkapan secara lisan maka mahasiswa bisa menyampaikannya meskipun tema apapun gitu ya tema apapun dari lima tema yang dimaksud bagaimana isi dari apa namanya setiap pertanyaan ini ada beberapa kisi-kisi yang bisa kalian pakai nanti dosen juga bisa pakai ini atau boleh yang lain tapi kalau ada pertanyaan semacam ini silakan mahasiswa bertanya alwahdatus sadisa misalnya fisofi ya ini hiwar ya ini hiwar teknisnya dihiwar begini jadi nanti untuk takbir nanti silakan jawabannya saja dirangkai misalnya begini alwahdatus sadisa fisofi misalnya kalian diminta oleh dosen fisofi nanti kalian ditanya sama dosennya hal hunaka talibatun gaibatun anid dira saya akhi atau misalnya dosen bertanya hal hunaka talibun gaibun anid dira saya akhi jawabannya naam hunaka talibatun gaibatun anid dira saya ustad manil gaibat bila ditanya seperti itu atau manil gaibun ya akhi kalau ditanya al gaibat jawabannya al gaibat al gaibat al gaibuna hum ahmad wa adil wa husein wa ihsan wa ihsan disini ada wa ihsan ya wa ihsan oke limadha ghabu minal hissa kalau ditanya limadha ghabu minal hissa ya jawabannya ahmad zahaba ilal mahattaul yastaqbila walidahu ditanya wa ina adil boleh saja kalian bilang ahmad zahaba ilal mahattaul ahmad zahaba ilal mustashfa ya ahmad zahaba ilal mahtor diwaddi asadikahu ya ini bacanya begitu ya ini sebenarnya begitu silahkan dibaca ya limadha ghabu ba husein wa husein zahaba ilal mahtor niwaddi asadikahu wa ina ihsan ihsan zahaba ilal jakarta limusyaka'u muqatil musabaku ala ilmiya wa ihsan zahaba ilal jakarta limusyara'u katil musabaku ala ilmiya ya ihsan pergi ke jakarta untuk ikut romba ilmiya walimada ghibta amsi ya akhi kamu menjawab dahabtu amsi ilal mustashaf diana walidati maniboh dahabtu ila surabaya wishiro'i al-kutub boleh silahkan jawab terserah ya yang penting gunakan apa namanya jumlah yang baik dan benar ini pertanyaan sekilas tentang hafiz sofi kalau ditanya tentang filhadikahu kamu bisa ini pakai jawaban ini tapi ini ya coba kalau misalnya disuruh ta'bir bisa begini fil safi hunaka talibatun ghaibatun anil dirasa al-ghaibatuhunna atau misalnya kalau disini tulab gitu ya hunaka tulabun ghaibun anil dirasa hunahmat wa'adil wa husain wa ihsan ahmad dahaba ilal mahatta liastaqbila walidahu wa'adil dahaba ilal mustashfa liyazura walidatahu ahusain dahaba ilal matar liwaddu'a sadiqahu wa ihsan dahaba ilal jakarta limasyarakatun sabaku al-ayniyah gitu untuk modal takbirnya kalau ditanya di hiwar tentang hadikah misalnya mada ta'amalu filhadikah ya akhi mada ta'amalina filhadikah ya ufti jawab ajlisu filhadikah wa natangat ta'u bijamaliha bijamaliha ini bukan bijamaliha bijamaliha al-hadikah tu jamilatun wa nadifatun na'am al-hadikah tu jamilatun wa nadifatun mada ya'amalu tulab filhadikah hunyastayihuna tahta syajaratil kabira ya ustaz wa mada ya'amalu ba'du tulab ba'duhum yaktubu darsal-lungatil Arabiya wa mada ta'amalu talibat hunna yajlisna alal kursi likiraati al-kutub al-Arabiya selanjutnya silahkan dibaca dan seterusnya ya ini ada di kitab semua ini model hiwar nah kalau ditanya tentang apa namanya al-ta'abir atau monolog silahkan lima saja pilih ajlisuh filhadikati wa natamatta'u bijamaliha ajlisuh filhadikati wa natamatta'u bijamaliha al-hadikatu jamilatun wa nadifatun al-tulab yastarihuna tahta syajaratil kabirati ba'duhum yaktubu darsal-lungatil Arabiya wa ba'duhum yajlisuna alal kursi mikiraatil kutub al-Arabiya wa ana ajlisuh mu'asir tawati natahhaddatu anil khaya boleh itu ya ini monolognya untuk masalahan as-salah misalnya dosen bilang laqut hana waktu as-salah marayuka nusalli fil masjid di jama'atan kau jawab hadhi fikratun tayiba ya ustad haya nusalli fil masjid hal tawadda taya akhi la ana lama atawadda ya ustad intazirni hatta atawadda bila ustad bilang tawadda sarihan tawadda sari'an hatta nalhatwa bisalat al-jama'ah kamu jawab hadir ya ustad saat tawadda usari'an ana aina sardadda dhabu ya akhi jawabannya saat dhabu ilal masjid dari saatul jum'ah hal sardadda dhabu ma'i ya akhi na'am udhid dhalik walakin sahadda siba'awwalan ya kemudian ditanya aina hal sallait adduhra ya akhi wa aina na'am sallaituh fil masjid jama'atan ya ustad dan seterusnya kalau monolognya kamu tinggal bilang begini haya nusalli fil masjid kemudian sa'adda hu'ilal masjid disolatul jum'ah usalli adduhra fil masjid jama'atan walakin lam astati'al muda wa mahala sholatin jama'ah dan seterusnya ya ngarang tentang sholat kemudian dilanjut dengan al-wahda at-tasi'ah unit ke-9 fil maktabah ya ini pertanyaannya misalnya ayudh khidmah ayudh khidmah ya akhi al-habib kamu jawab uridu an akhura al-kitab ayu kitabin turidu an takra'ahu walimada uridu kira'ata kitab al-kisah li an-naha rai'atun wa mumti'atun halunaka khidmatun ukra ya akhi na'am uridu an asta'ira ba'dal kutub hal lada'ika bidokatul maktabah na'am indi wahaya bidokatul maktabah li limada asbahatil maktabah kalilat al-istihdam jawabannya li an-nahunaka wasail takofiyyah asra' fil khusuli alal maklumat kamarutan tazurul maktabah adatan berapa kali dalam satu minggu kamu biasanya ke kunjungan ke perpustakaan jawabannya azurul ha'adatan marotan awarota ini sekali atau dua kali dalam seminggu apa yang kamu lakukan di perpustakaan di perpustakaan saya baca buku menulis dan penelitian ilmiah ya ini film maktabah kalau di monolognya film maktabah uridu an akhra'al kitab uridu kira'at al-kitab al-kisah ya an-naha rai'atun mamuti'atun uridu anas-ta'ira ba'dal kutub wa'indi bitakoh asbahat al-maktabah tu kalilat al-istighdam li'anna huna kawasai al-fakafi asra'atun usul al-ma'lumat ghairal maktabah ini tentang maktabah al-wahda sadisa film maksaf misalnya di kantin kamu bisa ditanya ayin sadabhi akhi uridu sa'adhabu ya ilal maksaf li'atana wulal fudur hal tetanawal al-fudur qabla dhahabi lal-jami'ah tanawal tu tanawal tu walakin al-an sha'untu biljoo ya ustaz ayyuhuma tufadil al-khubza amil faqiyah fi'l-ghudah ufadilu al-fakiyah li'annaha lazizatun watayyibatun liljismi mada tuhibu anta shiraba huibu anta shiraba asira al-fakiyah hal tuhibu shiraba kuhay akhi tabuan ya sharabun hasan wa hiya rafiqtul al-amal wumada tuhibu anta akelu fi'l-ayshah huibu anta akelu al-khubza ma'al-jubni wal-aynabi wa mada tashiraba fi'l-ayshah huibu 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 an ashiraba al-khubza bil-khadid ya saya suka minum kopi susu huibu an ashiraba al-khubza bil-khadid saya suka kopi susu nah kalau misalnya mau menolak dia tinggal bilang fil-maksofi saat dhabu ilal-maksofi liatana wal-al-futur ya ufadilu al-fakihah li-anna lazizatun watayyibatun l-jismi wahibu an ashiraba asir al-fakihah wahibu al-khawah li-anna hu li-anna ha sharabun hasanun wa ya rafiqwatul amal wahibu an akul al-khubza ma'al-jubni wal-inabi wahibu an ashiraba al-khawwata bil-halib hakada fil-maksofi wahada wa rahmatullahi wa barakatuh Terima kasih.